Pemirsa kita awali anyus pagi hari ini dari Bandung, puluhan rumah petak di Jalan Astana Anyar, hangus, terbakar. Sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran kota Bandung diturunkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran kota Bandung berjibaku memadamkan keberan api yang menghanguskan sedikitnya 20 bangunan semi permanen yang dihuni sekitar 31 kepala keluarga. Bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan kayu dan triplek membuat api dengan cepat membesar. Api baru berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran kota Bandung turunkan lokasi. Salah satu saksi mata, asal saya kudin mengaku keberan api sudah berada di salah satu atap rumah warga saat ini hendak melaksanakan sholat maghrib. Ceritanya awalnya sih pas saya keluar masjid, sholat-sholat maghrib, anak-anak teriak ada api. Pas begitu saya keluar ternyata memang gak bisa di ini api udah tinggi, udah dipas rumah belakang, dipas rumah paling belakang jadi gak bisa apa-apa. Dengar sih dari rumah Paikin, dari rumah Paikin memang dari sana, dari listri, cuman ada yang tetangga yang bilang sebelahnya, bilang jadi kedengar kayak bunyi utak gitu kayak percikan api gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Bandung, Jukita Mailana, Ainyus melaporkan.